Pemirsa pemerintah pusat sudah mengumumkan jadwal cuti bersama libur lebaran Idul Fitri, namun ASN diwarnin tidak libur lebih awal, karena pada 17 hingga 18 April ASN masih tetap bekerja. Jelang cuti bersama Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah mulai 19 hingga 23 April, para ASN di Sarolangun diwarnin agar tetap bekerja pada tanggal 17 dan 18 April. Meskipun dua hari tersebut merupakan hari terjepit, hal tersebut dilakukan agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan atau tidak terganggu. Sekretaris Daerah Sarolangun Endang Abdul Nasir mengatakan, saat ini pemerintah daerah Sarolangun telah membentuk tim melakukan sidak langsung ke OPD, guna melakukan pengecekan terhadap ASN yang sengaja tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi. Pemerintah daerah juga akan memberikan sanksi jika ada ASN yang kedapatan libur lebih awal, jelang libur lebaran Idul Fitri. Jadi kita berharap seluruh ASN di Kabupaten Sarolangun agar tetap mengikuti ketentuan aturan yang berlaku. Kan sudah jelas pemerintah sudah mengeluarkan cuti bersama tanggal 19. Jadi kita ikuti, berarti Senin Selasa masih kerja seperti biasa. Dan ini nanti akan tetap disidak oleh pemerintah daerah. Surya Abadi, Jambi TV